Saya minta kamu yang keluar rumah, yang terpaksa keluar rumah, kamu harus pakai masker, apapun maskernya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak punya masker karena tidak bisa beli di luar harganya mahal macam-macam. Nah, hari ini ada yang buat. Ini katanya dijahit cuma harga Rp3.000, di lubangin tengahnya, ya. Terus kemudian kita isi pakai tisu. Satu tisu, dua tisu, tiga tisu, empat tisu, satu lagi, lima tisu. Lima tisu ditumpuk, kemudian dilipat, dimasukkan tengahnya. Nah, oke. Dipaskan, dimasukkan ke tengahnya, cara yang paling praktis, cara yang paling mudah. Mudah-mudahan nanti kamu semua bisa membuat di rumah. Ini bisa kita cuci, ya. Terus kemudian bisa kita jemur di setelikat, cuci pakai sabun. Nah, ini bisa dibuat. Nah, tisu dimasukkan ke tengahnya. Setelah tempatnya sudah dibuka. Oke. Masuk di tengahnya. Nah, sudah. Selesai. Nah, sekarang buka. Buka. Nah, sekarang kita uji. Apakah tisu ini kira-kira cukup bisa menyari. Caranya menguji, simpel. Nah, sekarang kita akan uji. Apakah masker yang di dalamnya diisi tisu lima, kemudian dilipat ini, cukup bisa menghambat udara untuk tidak banyak keluar. Untuk nafas, ya, nak? Oke. Mari kita lihat. Minimal, kalau dia mati, kamu bisa tambah lagi. Tapi kalau sudah tidak mati, maka relatif itu cukup. Sehingga kalau kamu keluar, bisa pakai masker dengan membuat sendiri. Satu, kamu melindungi dirimu sendiri. Kalau kamu batuk, maka kamu menahan batukmu sendiri. Kalau orang lain juga pakai seperti itu, maka dia batuk, dia menahan sendiri. Maka kita melindungi diri untuk dia. Dia melindungi dirinya juga untuk kita semuanya. Coba. Okey-keh, nah, nak. Bersambung. Terima kasih.